Pasukan Rusia kini menguasai fasilitas pembangkit nuklir Chernobyl di Ukraina. Rusia merebut objek vital itu setelah pertempuran sengit dengan militer Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh penasihat kantor kepresidenan Ukraina, Mihailo Podolyak, dikutip dari Reuters. Chernobyl atau Kornobil adalah nama sebuah kota yang terletak di utara Ukraina dekat perbatasan dengan Belarus. Sebagian besar wilayah Chernobyl ditinggalkan setelah bencana di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak 14,5 km jauhnya. Saat bencana itu terjadi, yaitu pada 26 April 1986, Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Kota ini sekarang berada dalam zona pengecualian 30 km yang mengelilingi pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebelum dievakuasi, Chernobyl dihuni oleh 16 ribu orang, tapi sekarang hanya dihuni oleh personel administrasi. Bencana dimulai saat uji sistem di reaktor nomor 4 dari pabrik Chernobyl. Tiba-tiba terjadi lonjakan keluaran daya dan ketika pemadaman darurat dicoba, lonjakan yang lebih ekstrim terjadi. Hal ini menyebabkan bejana reaktor pecah dan serangkaian ledakan. Api yang dihasilkan mengirimkan segumpal debu radioaktif yang sangat tinggi ke atmosfer secara meluas. Debu radioaktif kemudian tersebar ke kawasan Uni Soviet bagian Barat dan Eropa. Dikutip dari kompas.com, pada 27 April 1986, sebanyak 30 ribu penduduk mulai dievakuasi. Uni Soviet mencoba menutup-nutupi kecelakaan itu. Namun, pada 28 April 1986, stasiun pemantau Sweden melaporkan tingginya tingkat radioaktifitas yang dibawa angin dan mendesak penjelasan. Setelah didesak, pemerintah Uni Soviet baru mengakui telah terjadi kecelakaan di Chernobyl. Hal itu langsung direspons dengan munculnya aksi protes internasional atas bahaya yang ditimbulkan oleh emisi radioaktif. Pada 4 Mei 1986, panas dan radioaktif yang bocor dari inti reaktor dapat diatasi meskipun berisiko besar bagi para pekerja. Limbah-limbah radioaktif dikubur di sekitar 800 tempat sementara. Kemudian pada tahun itu pula, inti reaktor yang sangat mengandung radioaktif itu ditutup dengan sarkofagus beton dan baja. Selanjutnya, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton